Kita beralih pemirsa ke Badan Otorita IKN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tengah membuat konsep pariwisata yang menarik yang nantinya bisa dikunjungi wisatawan di Ibu Kota Nusantara. Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, Badan Otorita IKN juga telah menyiapkan beragam kegiatan untuk memancing turis datang berwisata ke IKN hingga akhir tahun 2023. Nantinya akan digelar pameran di Exhibition Hall IKN dengan menghadirkan berbagai macam kuliner, produk UMKM, dan budaya setempat. Otorita IKN juga akan menggelar berbagai aktivitas wisata berbasis alam seperti trip keluarga, hiking, jelajah hutan, hingga bersepeda. Bambang memastikan nantinya pembangunan pariwisata IKN akan berkonsep sustainable forest city dan nantinya dari lahan IKN seluas 256 ribu hektare, hanya 25 persen yang akan dibangun menjadi kota dan 65 persen dari total luas berupa hutan tropis. Ini adalah jangka kreping di tanah. Jangka kreping ini ada di atas dua, waktunya jangka kreping, jadi ada jangka kreping, yang dijalankan kiri, yang dikurangi, dan juga ada baik kreping. Baik jangka kreping, yang dikulakan krepingnya. dan tentunya, saya akan melihat yang kemataan kekaya, dan dalam, karena kota disana, yang berarti ada air welfone, minus, ada kula-kula, ada pola yang unik di tanah, kita punya angkir-angkir tetang, dan bunga rafasi hartalini, banyak yang tahu bahwa kota pasir-apara juga punya rafasi hartalini di dalam jantung. Jantung yang lebih kecil, berarti saudaranya di Sumatera. di sana ada berbagai kawar-kawar yang besar di sini, di kawar-kawar kira dan di kawar-kawar ini untuk fauna, di sana ada di masuk itu ada berbagai yang besar Wiki tertarik berwisata ke IKN tertarik tentunya pengen tahu, kira-kira experience berwisata di Ibu Kota Nusantara seperti apa karena secara konsep sih, kalau dilihat dari 3D-nya, 3D modeling-nya ini memang keren banget PN-nya sih ke sana nyobain lihat langsung, kira-kira udah seperti apa ya perubahan di sana, oke dan bersama kami, saya jadinya kami akan segera kembali